Intro Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Zahira Afifa Banung serta rekan saya Acecia Marit Zakisi 3 hari menjelang lebaran, kemacetan para arus mudik terjadi di tol cikampek hingga palimanan polisi saat ini masih memperlakukan sistem kontra cloud dari km 47 hingga km 72 kemacetan parah tetap terjadi di km 72 tol cipali arah Cirebon dan kendaraan terjadi di jalur reguler dan one way para pemudi kelelahan terjebak kemacetan berjam-jam dan pemudi mengaku sudah berangkat sejak dini hari dari mulai tangga namun pukul 8 pagi baru sampai di km 72 tol cipali Baik, saat ini kita sudah tersambung oleh reporter kita Nikita Kezia Sandita Terima kasih Saya Nikita Kezia Sandita menginfokkan kemacetan parah di wilayah Nagrik Kemacetan parah di hari pertama cuti lebaran juga terjadi di jalur mudik selatan wilayah Nagrik Seorang pemudik mengaku sudah menghabiskan waktu 10 jam dari Jakarta sampai ke wilayah Nagrik Kemacetan parah di arus lalu lintas tol berbestimur Kemacetan di pintu tol keluar berbestimur mencapai 33 km Petugas kepolisian membuka sistem kontra flow dan membuka tutup diberlakukan Pemudik menyiapkan barang-barang atau menyetok makanan cemilan Karena pom bensin dan res area yang jauh dari daerah tersebut Terjadi antrian kendaraan di tol berbestimur Kemacetan mencapai 10 jam perjalanan Pintu tol berbestimur juga sempat ditutup pada minggu malam Karena kemacetan yang sangat parah mencapai 10 jam perjalanan Kemacetan pagi ini terjadi pada tanggal 40 Mei 2016 Saya ini ketika sesungguh tempat berlanggan Terima kasih telah menonton!